Maka disini ada gambaran pada kita yang pertama, kalau antum sedang dibimbing oleh Allah, menuju kedudukan yang tinggi, maka sadarlah teman-teman, saat yang bersamaan, antum tidak akan sunyi dari rintangan-rintangan sekitaran. Catat itu baik-baik. Anda kedudukan biasa, naik luar biasa, naik luar biasa, maka hambatannya, itu akan semakin meningkat, 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 tidak sama dengan sebelumnya. Anda orang kecil, diujui dengan ujian kecil. Anda orang menengah, diujui dengan ujian menengah. Anda kedudukan yang tinggi, maka akan diuji dengan kedudukan yang lebih tinggi lagi. Maaf, Allah tidak akan menguji dedaunan dengan angin yang menerpa akar. Pasti berbeda. Karena angin ketika kedudukan semakin tinggi, 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 maka angin semakin kencang akan menerjangnya. Yuk kita turunkan. Jenis ujiannya bisa tiga. Bismillah. Tenang aja mas. Untuk melihat aja, tulis ya. Biar saya menghapus. InsyaAllah. Perhatikan baik-baik. Sini. Kedudukan bersanding dengan ujian. Kalau rumus fisikanya, F berbanding lurus dengan P. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Di kalang antum misalnya, rumus asalnya F1 sama dengan F2. Gaya gerak sama dengan gaya torong. Kalau dikembangkan ke sini, tenaga kecil begini, maka yang bunyi kecil. Kalau besar, semakin besar lagi. Nah, memahami rumus ini, F sama dengan P. F berbanding lurus dengan tekanan. Ada gaya tekanan juga yang cukup kuat. Ketika antum pukul kencang, suara kencang. Tapi ini lebih sakit kan? Tekanannya lebih kuat. Itu agak berbeda. Itu dalam persepsi positif. Dalam persepsi negatif juga bisa. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin orang banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Ya? Sekarang lihat di sini. Rumus ini kalau kita turunkan lewat ayat. Apakah anda akan duga, begitu mudah masuk surga? Sementara Allah belum menguji anda. Seperti orang dulu yang dijamin surga, mendapati ujian. Apa jenis ujiannya? Ini manha hidup kita, dan kita berhenti di sini. Maaf, saya mungkin hanya lima ayat dulu untuk hari ini ya. Ujian pertama disebut dengan Baksun. Jamahnya Baksun. Baksun. Ini masih ringan. Misalnya, jarang ke masjid, sekarang mulai ke masjid. Begitu antum ke masjid, Allah kasih ujian. Sesuai dengan kadar niat antum. Kasih ujian gerimis. Ke masjid nggak? Itu Baksun. Begitu antum ke masjid, orang Arab katakan, Eh, nazil matar. Turun hujian. Le-be-sa. Le-be-sa. Nggak ada masalah. Le-be-sa. Tidak ada masalah. Serap ke dalam bahasa Indonesia, lewat. Labas. Labas. Lewat. Ringan. Berarti, kalau antum diuji dengan yang ringan, maka antum kadarnya masih ringan, akan dinaikkan kepada yang menengah. Akan yang menengah. Hati-hati betul. Kalau antum belum lulus yang di sini, maka antum akan terus sampai di sini, sampai lulus di sini. Sampai lulus. Antum mau berangkat ke masjid, gerimis bisa. Tiba-tiba nggak jadi ya di rumah. Isi antum mengatakan, Pak, kok nggak ke masjid? Hujan mah. Kan cuma gerimis. Takut riak. Takut riak. Masya Allah. Padahal antum misalnya belum kuat untuk perangkat. Maka antum akan terus diuji di sini. Lihat umusnya. Quran surah kedua, ayat 286. Allah tidak akan pernah menguji seorang hamba di luar kadar kemampuannya. Jadi kalau antum masih ujian yang ringan, antum diberikan yang ringan. Antum naik menengah, diberikan yang menengah. Antum naik lagi level tinggi, diberikan ujian yang berat. Menengahnya disebut dengan darun. Dari beksun jadi darun. Jemaahnya darun. Sudah menyakiti fisik. Kenapa fisik? Sudah melukai. Hujannya makin deras. Ya. Kalau dalam kehidupan, yang ini mungkin celahan biasa. Duh, sudah berubah ya. Masya Allah. Sekarang jilbabnya sudah panjang. Masya Allah. Duh, semakin panjang ya. Nyaingin batman ya. Masya Allah. Sudah banyak. Begitu sudah mulai pakai. Cadar. Ninja. Oh, Masya Allah. Dora. Sedang gak enak ke fisik. Dora. Dora. Lihat tumusnya ya. Lihat tumusnya banyak-banyak. Ini lebih menenangkan pada jiwa. Ketika Anda dalam level-level seperti ini, ini artinya, Allah sedang menaikkan iman Anda dalam level yang lebih tinggi lagi. Di ketika ada celahan menghunjam dalam lisan seseorang, sudah mulai menyakiti. Itu sebetulnya pengakuan dari Allah lewat lisan orang itu, bahwa Anda sedang diangkat ke imanan pada tingkat yang lebih tinggi. Ada yang mengatakan, kamu kenapa sih pakai jilbab begitu? Yang biasa saja kali. Mah, yang iman biasa sudah banyak. Saya ingin menampilkan keimanan yang luar biasa. Supaya dengan iman itu, saya lebih mendoakan mama. Saya menampakkan amalan-amalan. Mudah-mudahan pahalanya bisa buat mama. Masuk dengan bahasa yang baik. Masya Allah. Jadi kalau antum bisa melawan hal-hal demikian dengan bahasa yang indah, itu nyaman kepada jiwa. Kadang-kadang ada kalimat-kalimat yang tidak perlu pakai dalil, teman-teman sekalian. Kembalikan ke sini. Terakhir, wazul zilu zilzal. Zul zilu. Zilzal. Gempak. Goyang. Dia ada ujian yang bisa menggoyangkan diri kita. Membuat gempak hati kita. Antum sudah tidak kuat, kadang-kadang jalan sempoyongan. Padahal tidak ada gempak di luar. Cuma hati kita kayak kena goncangan. Diserang sana, serang sini, tidak bisa tidur, tidak bisa makan, tawarin ini susah, itu susah. Wazul zilu. Bahkan hatta yakula rasul waladzina amanu ma'ahu matanastallah. Sampai-sampai rasul, s.a.w. Bahkan orang-orang beriman, bahkan yang setelahnya, bisa mengatakan, kapan ini berakhir? Akan tiba masa, Anda mengalami satu situasi, sampai Anda mengatakan, kapan berakhirnya yang seperti ini? Serang, serang, serang. Perhatikan, jika Anda berada pada level ini, saya ucapan selamat kepada Anda. Karena Anda akan diangkat pada kedudukan yang tertinggi diantara sekian ujian yang ada. Zilzal. Artinya, Allah akan naikkan Anda pada derajat yang tinggi. Karena hukum ujian tadi, Allah tidak akan menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi, kalau Anda sudah dipandang oleh Allah, siap menerima yang ini, maka Anda akan diberikan zilzal. Kalau Anda tidak mampu, Anda hanya akan diberikan dara atau baksun. Jadi, mohon maaf, kalau diantara jamaah yang hadir saat ini, Anda merasa sedang punya masalah yang berat, membuat hati Anda goya, saya ucapkan pada Anda. Dari sekian hamba Allah yang ada di muka bumi, cuma Anda yang diberikan itu. Artinya, Allah akan mengangkat derajat Anda. Hayu bahagia. Dan yakinlah, bukan orang lain yang dititipkan. Anda yang diberikan. Allah percaya pada Anda. Kenapa Anda tidak yakin? Bukan orang lain. Jadi, mustahil Allah memberikan ujian berat. Kalau Anda tidak sanggup, karena cuma Anda yang sanggup, Anda yang dikasih. Makanya jangan mengeluh. Jangan katakan, Ya Allah, kenapa saya? Why me? Kata Allah, why not? Kamu yang bisa. Yang lain tidak. Dan tanpa harus Anda menuliskan status. Memang cuma saya yang sanggup. Oh, Masya Allah. Tidak usah. Sadari. Kalau bukan sayang, Allah itu punya sifat adil. Tidak mungkin menukar sesuatu di luar kadarnya. Anda tahu cicak? Halo? Jangan katakan, Allah Allah. Cicak. Cicak. Baik. Bagaimana aktivitasnya? Merayap. Di mana? Dinding. Apa makanannya? Nyamuk. Nyamuk bagaimana aktivitasnya? Terbang. Pertanyaan saya, di mana keadilan Allah menjadikan makhluk yang merayap, makanannya terbang. Kalau nyamuk masuk kategori pertama tadi, pintar dan tahu dirinya pintar, jadi mainan cicak. Cicak. Ayo tangkap. Cicak yang cuma merayap, dia hanya terbang. Beruntungnya tidak ada nyamuk yang jenius. Tapi yang paling hebat, perhatikan, bagaimana lisan orang tua kita menanamkan kalimat-kalimat untuk menanamkan Tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Cicak. Cicak di diam-diam merayap. Perhatikan, yang Allah tuntut pada cicak, merayap kamu. Walaupun cuma diam-diam. Lihat baik-baik. Diam-diam merayap. Datang seekor, Masya Allah. Ketika dia merayap, nyamuk datang. Lihat, bukan cicak mendatangi nyamuk, tapi nyamuk mendatangi cicak. Kalau cicak tidak merayap, mustahil nyamuknya datang. Allah hanya tunjukkan, kamu merayap ya, nyamuk datang. Sekalipun dia merayap, cuma diam-diam, nyamuknya datang. Jadi hukum Allah itu, kalau dipatuhi, ini kehidupan. Cicak tidak merayap, nyamuk tidak datang. Cicak merayap, nyamuk datang. Datang seekor nyamuk. Setelah itu, silahkan. Jadi kalau kita teman-teman, ikuti hukum Allah, mau berat, Alhamdulillah. Mau ringan, Alhamdulillah. Yang mau sedang, Alhamdulillah. Begitu diangkat, artinya ada pengakuan dari Allah, iman kita akan diangkat. Cuman, bahasa Nabi Ya'kub AS kepada Yusuf AS, mesti ada persiapan dalam mengatasi itu semua. Tidak cukup, hanya mendiamkan saja. Maka kata Nabi Ya'kub, jangan kisahkan dulu. Bikin dulu pemetaan-pemetaan untuk mudah mengatasi itu semua. Ini poinnya. Anda harus punya rencana. Maka Nabi Ya'kub menyiapkan. Bekali dulu ini, siapkan ini, siapkan itu. Kalau ambil ke aspek teori untuk kita sekarang, tafsir dari ini, untuk menyelesaikan solusi di Quran surah kedua, ayat 214 tadi, maka jawabannya ada di Quran surah ketiga, ayat 142, paling kiri sebelah atas. Ini kanan sebelah bawah, ini kiri sebelah atas. Dan awal ayatnya, dibuka dengan kalimat yang sama. Perhatikan, Al-Baqarah ayat 214, kalimatnya menggunakan, Amhasib Tum Antad Kholul Jannah. Ali Amran 142, Amhasib Tum Antad Kholul Jannah. Yang Al-Baqarah itu ujiannya, Walamma ya'atikum mathalul ladhina khalawam inqablikum, masadhumul ba'sa, waddarra, wadzul zilu. Yang Ali Amran itu solusinya. Amhasib Tum Antad Kholul Jannah, walamma ya'lami Allahul ladhina jahadu minkum, wa ya'lamas sabirin. Saya tutup sampai sini dulu. Teman-teman perhatikan, walamma sedangkan Allah, ya'lami Allahul ladhina jahadu minkum, belum melihat kesungguhan anda. Untuk mengatasi berbagai persoalan kehidupan itu. Kalimat jahadu, akar katanya dari kata al-juhdu. Serius. Sungguh-sungguh. Kalau persoalan anda ingin segera selesai, anda mesti serius. Hei yang sedang kuliah, kalau mau cepat selesai kuliahnya, serius pelajarnya. Pahami dengan baik. Kalau anda tidak pernah serius, bagaimana bisa menyelesaikan pelajaran dengan baik? Hei yang sedang berumah tangga, kalau ingin baik rumah tangganya, serius dalam berumah tangga. Keluarkan hukum-hukum Allah, terapkan dalam kehidupan rumah tangga, anda akan mendapatkan manfaatnya. Hei yang sedang berbisnis, serius dengan pekerjaan. Karena hanya orang serius yang bisa menghasilkan kekayaan-kekayaan yang terbaik. Serius dalam ibadah, karena ibadah melahirkan keberkahan dengan kekayaan yang anda dapatkan dari titipan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayah serius. Al-Juhdu dibagi tiga bagian. Satu, serius dalam merencanakan. Disebut ijtihad namanya. Bikin rencana. Misal, maaf. Tadi dalam keluarga, kalau diambil kedudukan Yusuf alaihissalam, antum tempatkan itu pada porsi pertama sebagai target. Misal, Yusuf diberikan kedudukan oleh Allah. Bagaimana anak saya punya kedudukan walaupun tidak sama dengan Yusuf alaihissalam? Cari. Rencanakan. Buat pemataan. Di masa depan anak saya mesti punya kedudukan. Apa? Kalau dalam kedokteran, kedudukan dokter yang terbaik. Kalau dalam bisnis pengusaha yang terbaik. Misal, kalau dalam pemerintahan, jangan tanggung-tanggung. Jadi presiden, jadi itu. Anda turunkan kemudian pendidikannya dari situ. Ijtihad direncanakan. Masuknya lewat sini, lewat sini, lewat sini, lewat sini. Seperti kemudian, maaf, hannah dengan Imran. Rahimahumallah, merencanakan hasil yang terbaik untuk Maryam. Bahkan sejak dalam kandungan. Quran surah ketiga oleh Imran, dari ayat 35 sampai 37. Paling kiri, pertengahan sampai bawah. Anak saya yang lahir ini, akan punya kedudukan dekat dengan Allah SWT. Di sejak baik, direncanakan. Mau jadi apa? Setelah itu apa? Jihad. Jihad itu kesungguhan dalam mempraktekan. Mengaktualisasikan konsep yang sudah dibuat. Jangan sampai cuma berdoa, tapi doanya tidak disandingkan dengan ikhtiar. Tidak nyambung. Makanya ketika lahir, ada jihad. Jihad dengan doa. Falamma wada'at, saqalat Rabbi inni wada'atuha umtha. Ayat 36-nya. Wallahu alamu bima wada'at, walaysad zakarukal umtha. Lihat. Wa inni sammaituha Maryam. Wa inni wahiduha bika wadzuryata minasyaitan rajim. Doa. Setelah berdoa apa? Teruskan. Bagian akhirnya, ayat 37-nya. Maaf teman-teman, tidak cukup dengan doa. Karena Maryam masih dekat dengan Allah, punya kedudukan, dia mesti dirawat oleh orang yang paling salih. Cari Nabi Zakaria, orang salih. Mesti merawat. Tempatnya masih netral dari keburukan. Bikin mihrab. Mihrab. Jadi, tempat dibuatkan, orang salih merawat, doa dipanjatkan. Doa berbanding lurus dengan ikhtiar. Apa yang terjadi? Ayat 37-nya. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَمْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا Maka Allah subhanahu wa ta'ala menerima usaha orang tua ini. Doanya diterima, ikhtiarnya diterima. Jadi, kalau Antum mengambil ayat tadi, diterapkan dalam kehidupan, rencanakan teman-teman sekalian. Anak mau sekolah di mana? Mau jadi apa? Turunkan ke bawahnya. Oh, dia mau jadi dokter. Dokter yang hafal Quran. Turunkan. Pendidikannya di sini, di sini, di sini, di sini, sampai paling kecilnya. Siapa gurunya yang dekat dengan Allah? Sekolahnya yang menjauhkan dari hal-hal keburukan. Sampai satemnya soleh. Sekuritinya soleh. Koperasinya orang-orang soleh. Gurunya orang-orang soleh. Hadirkan. Kalau ikhtiarnya sudah nyambung dengan doa, maka فَتَقَبَّلَ اللَّهَ تَقَبَّلَ اللَّهَ تَقَبَّلَ اللَّهَ رَبُّهَا Diterima, Mariam. Antum diterima. Di kadang-kadang yang tidak nyambung ini begini, doanya tidak nyambung dengan ikhtiar. Itu masalahnya. Ya Allah mohon, ya Rabb. Jadikan anak saya rajin sholat. Hafalah Al-Quran. Tapi ditempatkan di sekolah yang tidak pernah mengajarkan sholat. Tidak nyambung. Ditempatkan di tempat yang tidak pernah mengajarkan Quran. Tidak nyambung. Tidak ada kesamaan di situ. Maka Nabi Ya'qub A.S. memberikan gambaran kepada anaknya. Nah, kamu akan punya kedudukan begini. Hati-hati. Setiap ada kedudukan akan ada rintangan. Kamu harus punya rencana untuk merencanakan solusi-solusi terbaik untuk itu. Kemudian yang terakhir, ini yang paling hebat. Mujahadah. Perjuangan melawan emosi. Karena tidak sedikit tantangan itu. Maaf. Yang berat itu bukan menghadapi fisiknya. Tapi menghadapi diri kita sendiri. Mau ke masjid, malas. Itu yang susah dihadapi dibandingkan dengan hujan. Hujan ada payung. Malas mau pakai apa? Maaf. Menurun. Semangat turun. Malas datang. Kecewa datang. Pesimis datang. Lawan. Namanya mujahadah. Gabungkan ketiganya. Isi dengan sabar. Wayang alamat sabirin. Manhat itulah yang diberikan kepada Yusuf. Sehingga Yusuf nanti mengalami tahapan-tahapan kehidupan. Sampai dengan beliau mencapai puncak tertinggi. Disebut kemudian menjadi Al-Aziz. Dan disitulah kemudian terbukti mimpinya. Setelah 40 tahun atau 80 tahun disebutkan dalam seteriwayat. Maka terbuktilah mimpi ini. Punya kedudukan. Bapak ibunya. Beserta saudara-saudaranya setuju dihadapan Yusuf. Teman-teman. Ini baru 5%. Dari pengajaran yang ada di surah Yusuf. Masih banyak hal yang lainnya. Bagaimana ketika mohon maaf bertemu dengan saudaranya. Saya kasih bocoran sedikit. 10 orang. Rapat di satu tempat. Untuk mencelakai Yusuf. Setelah mereka menyimpulkan bapaknya. Itu lebih perhatian kepada Yusuf. La Yusufu ahabu lena. Yusuf itu lebih dicintai dibandingkan kita. Pada diri bapak kita. Bapak kita salah nih. Bapak kita salah. Masya Allah. Bapak kita sesat nih. Ya. Inna abana la fidlalim mubin. Bapak kita sesat banget nih. Salah bapak nih. Ya harusnya kita yang dicintai. Kita lebih kuat. Wanah nu'osbah. Kita lebih hebat dibanding dia. Rapat teman-teman. Yang hebat begini. 10 orang rapat. Diajukan. Usulan untuk membunuh Yusuf. Saya mau tanya pada Antum. Kalau 9. 10 orang rapat. 9 mengusulkan A. 1 mengusulkan B. Kira-kira yang diterima secara kurum 9 atau 1? 9. Ini bisa tertukar. Tertukar. Pembunuhan diusulkan. 9 orang condong. 1 orang mengusulkan. La taqtulo Yusuf. Jangan bunuh Yusuf. Cukup lemparkan dia ke tempat gelap. Kemudian di tempat itu akan lewat para kafilah. Dia diambil dan menjauh dari kita. Yang penting kan Yusufnya gak ada. Supaya dosa kita gak berat-berat amat. Yusufnya ambil. Itu kan tujuan kita. Lihat baik-baik. Biasanya setan. Kalau sedang melakukan sesuatu. Itu gak akan nanggung. Nodong bisa pembunuhan. Lempar bisa perampokan. Tapi ini yang aneh. Kenapa 9 orang. Yang untuk membunuh itu. Tiba-tiba belok. Menyepakati rencana yang pertama. Yang satu orang. 9 orang. 10 orang rapat. 9 punya A. Tiba-tiba yang 9 berpindah kepada yang B. Yang cuma satu orang. Kenapa bisa terjadi? Ada rahasia disitu. Kapan rahasianya? Kapan-kapan kita bahas.